Patalijangnya tepas soalan mengperang tempat wisata cahaya di Jawa Barat anu tekaroris. Nabulukargen, pemerintah Provinsi Jawa Barat memiti memenah tempat wisata. Selesai jina Situ Cipurui. Pemprov, Jabarang anjoken waragat gar memenah Situ anu pernahna di Kabupaten Bandung Barat. Anuniti 2,5 miliar di tahun 2019. Turta 4 miliar di tahun 2020. Jenglingan wisata alam Situ Cipurui Kiwari Anumata Pikaluangen, ngabalukargen pemerintah Provinsi Jawa Barat memiti memenah etas Situ. Kepala Dinas Pengolahan Sumber Daya Air atau PSDA Linda Al-Amin Nembraken, dina tahun 2018 pihak na memenah sabuderen Situ, nyata dina sempadan Situ Cipurui Timimiti Gerbang Asup, Taman Tepikat Tanggulna, kelawan jumlah waraga 2,5 miliar. Hari dina tahun 2020 pihak na bakal ngadegen wangunan di Nacai, nyata pasar terapung, jambatan, tepika alun-alun, kelawan waragat 4 miliar. Masih ceklinda etap pengwangunan dilakonan, sangkan masyarakat jeng wisatawan lewi haat karena keindahan Situ Cipurui. Yang penting tadi itu sebenarnya ya, kalau sekarang Situ Cipurui itu tidak terurus lah ya, tanda kucit ya, banyak sampah ya, kalau kita katakan datang ke Situ Cipurui, lihat sampahnya di mana-mana. Nah, dengan dibangunnya ini, mudah-mudahan akan dipeduli dengan keindahan Situ. Sudah indah, sudah dibangun yang bagus, tempat wisata, masa ya masih nyampah. Sejoroning itu, asisten perekonomian dan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Edi Nasution Miharep, pendapatan asli daerah atau PAD Tina Widang Wisata, salah saizina Situ Cipurui, dipakai pikir ngariksa, kawas waragat ngawangun jamban jeng musola anu merenah. Pangnak itu, tepik kaki wari jeng lengan jeng kabersihan jamban, masih jadi bang baluh wisatawan di Indonesia. Kalau sepi, situ Cipurui itu kan pemasukannya banyak, misalnya contoh. Nah, itu kan bisa menggapri. Cuma kadang-kadang kan masuk ke PAD, ke kas daerah, nggak masuk lagi untuk memuliannya. Pengbangunan di Lakonanku Pamarentah Provinsi Jawa Barat, pikir ngariksa jeng ngajaga bakal di Badung Dengken, sangkan ayakasapukan, antara Pamarentah Puser, Pamarentah Provinsi Jeng Pamarentahan Kabupaten Bandung Barat. Sejoroning itu pikir ngemenah cair, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mayeng, ngarojong BBWS Citarum, sangkan prak-perakan ngokola ke neta situ lewi HDDI. Lianti situ Cipurui, dina tahun iya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memenah Kalimalang di Kota Bekasi, situ Rawakalong di Kota Depok, turta situ Dharma di Kabupaten Kuningan. Groundbreaking atau tempat wisata cair tadi dilakonan Kalawan Mayeng, dina tanggal 25 September 2018, turta pengbangunan anak ditargetkan bakal reng seminggu katilu bulan Desember.